Intro Jumpa lagi di channel Paman Kepo Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan Amin, Hamas, gunakan senjata baru yang hampir melumpuhkan pertahanan Israel Hamas juga dilaporkan berhasil mengembangkan pesawat tanpa awak, drone, yang membawa rudal anti-tank SPNA, Channel 7 Israel, melaporkan, Juhat 17 Mei 2019, bahwa Hamas menggunakan senjata jenis baru dalam agresi militer terakhir di jalur Gaza Hamas juga dilaporkan berhasil mengembangkan pesawat tanpa awak, drone, yang membawa rudal anti-tank Senjata tersebut digunakan Hamas menargetkan sistem pertahanan rudal lawan rumah Israel, Yadiot Aronot melaporkan Selain itu, Hamas juga menggunakan kapal bantalan udara pembom menargetkan kendaraan militer IDF namun gagal Sejak 4 tahun lalu Hamas telah mengembangkan pesawat tanpa awak untuk melakukan serangan ke Israel dan langkah ini akan terus berlanjut dalam fase berikutnya Sebagian besar drone dipasok ke Gaza melalui penyelundupan Pihak berwenang Israel juga telah menyita 172 paket kiriman yang berisi peralatan militer di perbatasan RS Sebagian besar peralatan tersebut dipesan melalui situs penjualan elektronik seperti Alibaba Surat kabar Ma'arif Israel sebelumnya melaporkan bahwa Iron Deme tidak bekerja secara maksimal Mencegat rudal gerakan perlawanan Palestina dalam agresi terakhir di jalur Gaza Ma'arif melanjutkan bahwa IDF hanya memiliki 10 baterai untuk Iron Deme Jumlah ini dinilai tidak cukup untuk mencegat puluhan roket yang ditembakkan ke Israel dalam waktu bersamaan Ditambah biaya satu rudal Iron Deme ditaksir mencapai 70 ribu dolar Ma'arif menambahkan bahwa Hamas dan jihad Islam berhasil menempak 700 roket dalam eskalasi Awai Mei lalu 117 di antaranya diluncurkan dalam waktu kurang dari 1 jam Beberapa bahkan menargetkan baterai Iron Deme Hal ini menunjukkan kinerja yang luar biasa Kontrol serta koordinasi antara pejuang Palestina Mereka berhasil mencapai lebih banyak target dan melumpuhkan Iron Deme Tulis surat kabar Israel tersebut seperti dikutip Ramallah News Terima kasih silahkan like and share semoga video ini bermanfaat Terima kasih silahkan Terima kasih silahkan Sampai jumpa di video selanjutnya